Intro Pemirsa Jopos TV, selamat datang di XMood Ghost to Skos Sebuah program yang akan mengeksplorasi berbagai macam keunikan-keunikan dan kehebatan-kehebatan sekolah-sekolah di Madiun Raya Dan senang banget untuk kali ini, saya ada di sebuah SMP negeri yang favorit di Kabupaten Ngawi Dimana sekolah ini sudah menyandang status sebagai Sekolah Adiwiata Mandiri Prestasinya sih katanya banyak banget, terus juga kegiatan-kegiatan dan juga program-programnya juga banyak banget Inovatif dan kreatif Nah, penasaran seperti apa keunikan-keunikan yang ada di tempat ini? Selamat datang di SMP Negeri 2 Ngawi, Espero Ngawi SMP N2 Ngawi, berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprato No. 7 Ngawi, tepat sebelah timur Alun-Alun Merdeka Ngawi Bagi sobat XMood yang belum tahu, sekolah yang punya sebutan Espero Ngawi ini termasuk salah satu SMP Negeri favorit di Kabupaten Ngawi loh Sejak didirikan pada 1 Maret 1969, sekolah ini menjadi langganan peraih berbagai penghargaan setiap tahunnya Lihat aja nih, piala-piala dan piagam-piagamnya SMP Ngawi yang punya jargon berkarya sehati Saking banyaknya, penempatannya disebar ke berbagai sudut ruangan sekolah Di antaranya ruang kepala sekolah dan ruang pelayanan terpadu Espero punya label sekolah ramah anak, sekolah siaga keberdukan, sekolah rujukan, sekolah ketahanan pangan, sekolah penggerak, dan sekolah adiwiata mandiri yang diraih sejak 2018 Mengapa Espero Ngawi begitu berprestasi? Ternyata capa ini itu berkat tersedianya fasilitas belajar mengajar yang memadai Dengan guru yang kompeten, memberikan materi pembelajaran secara terukur dan sesuai perkembangan zaman Mari kita sesuri satu persatu Ini ada ruang media center Aula pertemuan yang luas Perpustakaan Laboratorium komputer Dan UKS Kemudian ada ruang guru Kantin sehat yang tersebar di beberapa sudut titik Esperomart yang transaksi pembayarannya menggunakan voucher Dan Greenhouse Esperongawi punya program pembelajaran yang dapat meningkatkan pendidikan karakter anak Antara lain, One Day One Coin Yakni sedekah dalam bentuk uang koin Mengaji sebelum atau ESEM dilakukan ketika jam pertama dimulai 5S Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun Jumat Bersih juga literasi atau disebut kendali baca Dan outdoor learning Termasuk kegiatan belajar mengajar yang melibatkan orang tua Kegiatan ekstra kurikuler untuk mendukung minat dan bakat siswa juga tidak kalah banyak Saya sebutin satu-satu ya Ada Pramuka PEMR Tari Teater Dan ada juga drum band Lalu paduan suara Public speaking Pasti atau disebut pasukan inti Saints Olahraga Dan masih banyak lainnya Sobat XMood Saya ini udah keliling ke berbagai penjuru bangunan Esperongawi Tapi gak terlalu terasa capek Soalnya lingkungan sekolah ini tendu sekali Dengan banyak pepohonan di dalamnya Hmm Pantes aja Siswa-siswinya betah banget belajar di sini ya Setelah ini saya akan menemui Bapak Hari Supriyono Kepala SMPN 2 Ngawi Untuk tanya-tanya lebih jauh mengenai perkembangan Esperongawi Jadi jangan kemana-mana Tetap pantangin XMood Ghost to School Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Sobat XMood Hari ini seneng banget Masih di SMP Negeri 2 Ngawi Atau Esperongawi Kita akan coba ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala Sekolah dari Esperongawi Langsung aja kita ketemu sama Bapak Hari Supriyono Halo Halo Mas Tori Alhamdulillah Baik Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pengen ngobrol-ngobrol nih Pak Oke Kita ngobrol di Esperongawi Kita punya tempat yang bagus Silahkan Mari kita ngopi Pak berarti ya Oke Oke Sobat XMood Semuanya Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMP Loro Ngawi Atau SMP 2 Ngawi ada Bapak Hari Supriyono ya Nah kita sekarang lagi ada di satu tempat yang sangat unik ya namanya adalah Esperomat Tapi sebelumnya nanti akan kita bahas Tapi Pak Hari sebelumnya terima kasih sudah dipersilakan untuk main-main kesini dan juga menyisikan waktunya untuk ngobrol-ngobrol ya Tadi saya sempat keliling-keliling sekolah dan fasilitasnya di SMP 2 Ngawi ini juga cukup lengkap dengan berbagai macam hal yang cukup representatif begitu Tapi untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi Pak Esperongawi ini seperti apa Pak untuk kepada Sobat XMood semuanya Oke Mas Tori terima kasih Atas kunjungan di SMP 2 Ngawi Esperongawi Tentang Espero tentunya ini adalah sekolah yang luar biasa menurut saya Karena memiliki sejarah yang cukup panjang Kita berdiri sekitar tahun 60-an Sekarang kita memasuki usia ke-65 tahun Insya Allah di tahun 2025 di 1 Maret Tentang Espero tentunya ini adalah sekolah yang Insya Allah ini sekolah yang paling dituju oleh masyarakat Karena terbukti tiap tahun ketika PPDB Ini animo masyarakat yang ini ingin menyekolahkan di SMP Negeri 2 ini luar biasa Tentang yang lain tentunya mengenai SMP Negeri 2 Ngawi ini sudah melalui makan asam garam Ketika sekolah ini memulai kiprahnya Kemudian di tahun 2005 kita sudah sekolah standar nasional Kemudian sekolah RSBI di tahun 2009 Kemudian sekolah rujuan Kemudian kita sudah menapak di sekolah adiwiata mandiri Mohon maaf kita sudah adiwiata mandiri tahap yang kedua Karena di tahun 2023 itu kita mengajukan kita mandiri nasional tahap yang kedua Sedangkan yang lain tentunya terkait dengan SMP Negeri 2 ini Prestasi yang kita memiliki tentunya sangat luar biasa Yang paling akhir ini kita memiliki delegasi yang sudah juara di provinsi Yang nantinya akan berlaga di tingkat nasional Sedangkan kami ini adalah bertempat di jalan CA Supra Prongawi Yang memiliki lahan unik Karena harus nyebrang jembatan, harus nyebrang sungai Kemudian ada area yang kedua Kemudian sampai di jalan Ratin Saleh Ini panjang sekali Nah kami memiliki beberapa hal keunikan Serta memiliki kalau prestasi insya Allah luar biasa Di tahun 2024 ada 246 item prestasi yang kami miliki Ya tadi di depan juga pialanya banyak sekali Pak ya Luar biasa Kalau kita berbicara piala, Mas Tori Saya sampai kebingungan Harus beli lemari baru sebenarnya Insya Allah tahun ini akan kita tambah lagi Rara-ra untuk penempatan piala ini Selanjutnya kami tentunya ada beberapa hal terkait dengan SMP 2 Keunikan tentang budaya Ya ini adalah sekolah selama 7 tahun Saya berada di sekolah ini Tidak menemukan hal-hal anak yang terkait dengan kriminal Ini adalah luar biasa sekolah ini Sehingga mungkin ini adalah menjadi lingkungan baik ketika orang tua itu mempercayakan pada kami Betul, betul Dan menjaga kepercayaan itu yang harus di Dan ini adalah menjadi tantangan kami Betul Karena kami harus menjaga marwah Dan kepercayaan dari orang tua ini Menjadi sesuatu harapan yang bisa terlejut tentunya seperti itu Luar biasa Jadi dari sini banyak sekali prestasinya Banyak sekali program-programnya Tapi sebelum kita membahas tentang program Jadi kita sekarang lagi ada di Esperomart ya Pak Ari Ini luar biasa Pagi-pagi Kalau saya sih kebetulan nge-es ya Kalau Mari ngopi nih Terus di tengah ada risol Ini jelasin juga Pak Ini tidak semua sekolah punya konsep seperti ini Ini mungkin bisa dijelaskan Ini kantinkah atau sebuah minimarket kah? Karena disana juga ada beberapa barang-barang yang non-makanan juga yang dijual Ini apa Pak Esperomart ini? Esperomart ini adalah sebenarnya perwujudan minimarket Oke Tetapi di minimarket ini kami mempunyai depisi-depisi penjualan Di antaranya ada kantin sekolah Oke Termasuk yang ada di sini Dan uniknya lagi Mas Kita sejak 5 tahun yang lalu Di lingkungan sekolah ini ketika berbelanja Kita tidak menggunakan uang seperti biasanya Tetapi kita menggunakan voucher Oh voucher Jadi disini tidak ada ceritanya Ada uang apa ya Uang yang beredar tiap hari Tetapi voucher yang kita gunakan Macam begini voucher-voucher Keren Ini adalah voucher yang kita gunakan untuk belanja di lingkungan Ini jadi anak-anak guru semuanya warga sekolah menggunakan voucher Dan insya Allah ini menjadi kekuatan kami Ketika kami berwirausaha Kaitannya dengan sekolah untuk mengembangkan kewirausahanya Wah aduh keren Kita memiliki ada 23 kantin Tapi tempatnya ada menyebar Ada di sana Ini Mas Tori yang saya sampaikan Kemudian tentang kebutuhan anak Tentunya di esperomat kami ini lengkap Mulai penyiapan apa ya Kain seragam sekolah Kemudian penyiapan perlengkapan sekolah ATK anak-anak Dan kebutuhan bapak ibu Oke Keren banget Berarti dengan voucher ini Benar-benar anak-anak disini bisa beli makanan minuman Nah ini Apa ya sistemnya kayak ngisi voucher gitu Pak Tapi ini begini Ini memang ini adalah embryo kami Dan kebetulan kemarin Mas Kita sudah ketemu dengan teman-teman dari BSI Saya menyebutkan ya Bang Sariah Indonesia Yang nantinya akan bekerja sama Ini akan bermetamorfosis menjadi kartu siswa elektronik Yang bisa dipakai untuk belanja Insya Allah kita akan mewujudkan di tahun ini Berarti semuanya akan serba digital dan elektronik Itulah harapan kami Karena memang itu tidak bisa kita tinggalkan Pada saatnya nanti Pasti kita semuanya ada digital Berarti kreativitas dan juga inovasi dari S.P.O. ini luar biasa ya Dari waktu ke waktu Dan kita ngomongin prestasi Pak Dan juga ex schoolnya juga ya Karena pastinya prestasi itu juga Bisa diraih dari pembinaan-pembinaan yang sudah dilakukan di sekolah melalui ekstrakurikulernya Nah kalau untuk prestasinya sendiri Ini denger-denger sudah sampai nasional Sudah sampai provinsi Bisa diceritakan Pak prestasi-prestasi besarnya S.P.O. ini Kita menyandang ketika suatu saat di tingkat nasional Yaitu Apa itu Akademis Kemudian saat ini terus kita bergerak Yang terakhir ini tentunya adalah dari lomba FL SSN Yang kita bergerak ke arah nasional Dan ini sudah berjalan Tapi memang ketika kita Apa ya di S.P. Negeri 2 ini Bagaimana untuk mewujudkan ini semua Saya dengan Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru ini luar biasa Saya cuma bilang begini Bapak Ibu Penjendian bekerja 100% di S.P.O. Ngawi Belum cukup Harus lebih dari itu Karena tuntutan masyarakat adalah yang nomor satu Mantap banget Kita memiliki moto was disini Motonya adalah S.P.O. berkarya sehati Artinya adalah berkarakter, berprestasi, dan melayani sepenuh hati Itu adalah moto kami S.P.O. berkarya sehati Jadi terjalin sinergi dan juga kerjasama yang baik Selama ini yang terjalin antara siswa, wali murid, guru, kepala sekolah, dan semua pihak-pihak untuk bisa memajukan S.P.O. sendiri Mulai berbagai macam inovasi-inovasinya dari waktu Kemudian prestasinya juga Dan pastinya kita harapkan ke depannya Banyak kreativitas dan juga inovasi-inovasi yang akan dihadirkan dari S.P.O. dari waktu ke waktu Membina juga berbagai macam budaya-budaya yang sudah baik Menjaga itu semuanya, mempertahankan prestasinya Dan sepertinya tentu saja S.P.O. menjadi jujukan utama untuk bisa melanjutkan pendidikan di tingkat S.P.O. Saya berusaha karena memang S.P.O. adalah number one Number one Number One Nah, teman-teman pemirsa JopasTV, Sobat XMood Jadi kita akan sedikit ngobrol-ngobrol, sedikit gangguin tim tari dari S.P.O. Ngawi Ini mereka lagi latihan nih Halo, selamat pagi Wah, lagi latihan hari nih Namanya siapa? Sava Sava Ziva Ziva Alena Alena, oke Nah, ini kayaknya lagi serius banget latihan tari dan denger-dengar kalian udah punya prestasi juga Ini latihan untuk event apa nih? Ini kak, kita lagi latihan tari untuk event FLS 2N ke tingkat nasional Oke, oh tingkat nasional Wah, luar biasa Kalau sebelumnya? Sebelumnya itu kita di provinsi dan kabupaten ala-ala mendapatkan juara juga Wih, berarti dari kabupaten juara terus naik ke provinsi Terus akhirnya sekarang latihan dalam rangka persiapan ke nasional Itu kapan? Ehm, kalau ke nasional itu belum tahu Oke Kita kemarin sudah take video juga untuk persiapan ke nasional Oh gitu, berarti nanti akan kemana? Ke Jakarta kah atau? Ya, mungkin akan ke Jakarta kah? Ke Jakarta, oke Nama tarinya apa sih? Tari Trinil Gumrega Trinil? Nama tari kita itu Trinil Gumrega Konsep kearifan lokal di Bayangawi Oke Kita mengangkat musium Trinil Atau musium Trinil juga mungkin lebih bisa dikenal oleh masyarakat Oke, jadi musium Trinil ini salah satu musium yang cukup besar juga Dan terkenal juga di Kabupaten Ngawi Dan pengen mereka angkat juga nih ya Nah, kalian kalau latihan gitu seminggu berapa kali? Di Sabo satu minggu juga Serius? Iya Enggak capek? Enggak Bebek banget Kalau setiap hari latihan berapa jam biasanya sehari gitu? Kurang lebih 4 sampai 5 jam kayak gitu Kok gitu? Iya Tapi menyesuaikan sama kalian belajar, mengajar kegiatan KBM gitu gimana? Mungkin dapat dispen Oh, dapat dispen Enak banget dapat dispen ya Iya Tapi gak apa-apa kan dapat prestasi juga Dan membanggakan nama sekolah juga Harapan kedepannya apa nih untuk nanti di tingkat nasional? Harapan saya ketika kita bisa masuk ke nasional Kita bisa mendapatkan biaya siswa dari sekolah luar kota Ngawi Oke Contohnya Tarunan Nusantara atau kesatuan bangsa di Jakarta Yang notabene sekolah itu Prestasi untuk siswa itu prestasi untuk siswa yang mempunyai mimpi untuk ke depannya Wih keren Terus lanjut harapan ke depan? Ya tentunya kami sangat bahagia, bersyukur dan sangat bangga membawa nama SMPN 2 Ngawi serta Kabupaten Ngawi di tingkat provinsi Dan kita sangat berterima kasih kepada dukungan orang tua dan sekolah untuk mendapatkan prestasi ini Tentunya keajaiban akan kita pantaskan di tingkat kejuaraan nasional Amin, 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 amin Terakhir harapan? Saya berharap juga kedepannya kita bisa lebih kompak lagi Dan untuk di nasional mungkin tariannya lebih keren daripada di provinsi dan kabupaten Amin, amin Semoga di tingkat nasional nanti bisa ini ya Uh, ini apa tuh? Ini modalinya kak Yang dari provinsi Provinsi Ih, keren Nih Prestasinya S.P.R.O. udah gak main-main nih Provinsi terus ini mau ke tingkat nasional Nah, biar aku bisa kalian dapat prestasi di tari ya Aku pengen diajarin dong Gimana sih? Boleh kak, yuk Gimana sih caranya? Kayak gini, ini namanya tanjakan Oke, gini Terus, habis itu Gini Terus, habis itu Gini Sebagai sekolah adiwiata mandiri Bisa dipanggil Ovi Nasional, keren Lalu yang kedua ini saya mempunyai medali emas dan perunggu Ini dari ratu kalinya matkap Hmm, itu pertandingan internasional Untuk cabang olahraga? Karate Karate, keren Berarti gak ada yang berani sama kamu berarti ya? Ya Kalau ada yang berani berarti kamu hajar ya? Ya bisa dibilang Tapi gak boleh Gak boleh ya? Itu prestasi Coba dikasih lihat dong Medalinya Medalinya Woy Banyak banget Sombong banget Oke Raka Keren ya? Udah masuk tingkat nasional ya? Dapat Dapat penghargaan dari Menpora RI juga Lanjut Untuk Ino ya? Ino, prestasi kamu apa no? Ini ada pejuara nasional junior Agak deket Power Prof Oke Sama Piala Gubernur Sama Popdra Untuk cabang olahraga? Panahan Panahan Kamu jago memanah hati seseorang lupi? Aduh Enggak ya Aduh Nah ini memanah yang baik dan benar ya Memanah benar-benar olahraga Dan sudah punya prestasi juga Tingkat provinsi juga Nasional juga Dan pastinya Abis ini mungkin ada persiapan apa? Ada kejuaraan apa? Mungkin ada Mungkin ada Popdra lagi Itu di November November Sama Popdra Siap Siap Semoga sukses dan tetap mempertahankan prestasinya ya Terus lanjut Naila Naila ini apa nih? Prestasinya Juara satu siswa berprestasi putri Tingkat kabupaten 2024 Dan juga ada juara tiga Olimpiade Matematika Nasional MNR Dan untuk non-akademik Saya ada juara satu FLS 2N Gitar Oh keren Berarti Nasional juga berarti ya Nasional juga Kabupaten juara satu Ya kan Dan pada akhirnya Matematika juga Kamu jago berhitung berarti ya Ngitung-ngitung duit gitu juga bisa ya Bisa Nah ini bukti Nyata Bukti konkret Bahwa S.P.R.O. 2 NGW ini Punya banyak sekali Siswa-siswa yang luar biasa Prestasinya Cuma tingkat kabupaten aja Tapi juga provinsi Dan juga nasional Semoga abis ini dunia Amin Amin Ngomong-ngomong nih Kalian sebagai pengurus osis Ketua osis dan juga wakilnya ya Susah gak sih Ngurus osis di S.P.R.O. NGW ini Bisa dibilang susah ya Tapi ya Kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati Ya terasa enteng saja Menurut saya Terasa enteng saja Luar biasa Sidney Kamu kan ketuanya nih Ketua osis nih ya Gimana rasanya Menjadi ketua osis disini Ribet-ribet gampang sih kak Ribet-ribet gampang Apa yang bikin ribet Anak-anaknya susah diatur atau gimana Termasuk Biasalah ya Biasa Program-programnya kan juga banyak gitu Nah program-programnya osis sini apa? Misalnya Kalau sudah teraksanai Kemarin ada LDKS Kita di Tawang Mangu kemarin Oke Habis itu kok berkelanjutan Ada podcast Untuk mendukung Extra kulit Podcast? Wow Nanti mau MOU sama Radio Ngawi juga Wih keren Berarti sudah Punya equipmentnya juga Sudah Apa namanya Mau jalan juga bahkan ya Terakhir mungkin Kesan-kesan Bersekolah di SPRO Ngawi ini Bangga banget pastinya Bangga banget Di Ajar sama guru-guru yang sangat berkualitas sekali Bimbingnya juga Mantap Pol Mantap Pol Obi Kalau menurut saya juga sama ya Seperti Sydney Saya juga sangat bangga Sangat berbahagia Bisa sekolah di SMP Negeri 2 Ngawi Mengingat bahwa SMP Negeri 2 Ngawi Sebagai salah satu sekolah terfavorit Kabupaten Ngawi Saya sangat bangga sekali Saya juga sangat nyaman Bisa berteman Dengan teman-teman yang banyak disini juga Pokoknya saya sangat senang sekali Mantap Berarti bangga banget sekolah di SPRO ini ya Karena pastinya banyak sekali Pengalaman-pengalaman yang didapat Prestasi-prestasinya juga gitu ya Terakhir SPRO Ngawi Berkaya seti Berkaya seti Ya pemirsa Jopos TV Sobat Xmod semuanya Dimanapun Anda berada Pastinya untuk hari ini Kita sudah mengeksplore berbagai macam Hal-hal menarik dan luar biasa Dari SP Rongawi SMP Loro Ngawi Dan pastinya prestasinya banyak banget Inovasinya banyak banget Dan pastinya kita akan tunggu terus Inovasi dan juga kreativitas di masa depan Khususnya untuk bidang teknologi Dan juga kreativitasnya Dan pastinya sebagai sekolah Adiwiat Taman Diri Kita harapkan bahwa SMP Negeri 2 Ngawi Bisa menjadi jujukan sekolah favorit Di Kabupaten Ngawi SPRO Ngawi Berkaya seti Terima kasih telah menonton!